Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencari sebuah TV ini TV mesin Cina memakai IC tunggal ini kerusakan ketika dicolok ke listrik MCB jepret dan ini nggak ada tabungnya saya pasang saya servis mesinnya saja misalnya servis mesinnya saja maaf gambar agak gelap dan sebelum kita menyervis belum kita menyervis mesin ini kita cek dulu bagian-bagian mana yang mengalami kerusakan ini kerusakan tadi bila dicolok ke listrik status hidupkan maka speedometer meter listrik jepret untuk mengeceknya ini maaf ini kita bisa sekering dulu sekeringnya masih bagus kita cek sekeringnya ini masih bagus tidak terbakar ini buktinya sekering masih dalam keadaan bagus dan untuk langkah pengecekan kita putar ini multimeter ke posisi kali sepuluh sementara jarum yang yang merah kita taruh ke negatif elko dan kan yang hitam kita taruh ke positif elko elko besar ya elko ini seperti ini seperti ini nah ini apabila jarum bergerak mentok berarti di area sini di area sini regulator sebelah sini itu terjadi konsleting bisa juga dari tr regulator serta tr driver bisa juga dari dioda ya baiklah kita untuk men-service nya kita lepas jalur B plus nya dulu kita lepas R yang terhubung ke kakek B plus speedbag kita lepas air nya kita lepas dan kemudian kita juga lepas transistor regulator ini transistor mau kita lepas dan biasanya kalau transistor dari store regulator ini bol biasanya itu TR driver nih berikut jebol dan kita coba lepas ini di tempat saya lagi hujan ya suaranya agak berisik ini setelah saya lepas jangan lupa juga cek keempat dioda ini di ada punya arah cek dan setelah saya cek tadi kita cek keempat dioda ini kita bolak-balik ini masih bagus ini juga dioda banyak-banyak arahnya masih bagus dan kita coba cek transistor kita cek transistor regulatornya Hai segala kita posisikan ke kali sepuluh seperti ini kacek ini nyambung juga nyambung Hai kita coba balik kalau nyambung berarti yang proble merah ke kaki basis Hai bentuk hitam ke kaki kolektor dan emitora ini seharusnya tidak terhubung diharusnya jarum diam Hai ini menampilkan transistor regulator jebol dan kita cek juga ini posisinya TR driver-nya ini posisinya TR driver-nya di PCB tertulis file 512 sudah kita cek antara kaki kolektor dan emitor ini posisinya seperti ini posisinya kita tes kaki kolektor dan emitor kita tes kaki kolektor dan emitor kita posisinya apabila nyambung seperti ini ini antara kaki kolektor dan emitor ini nyambung menandakan dan investor ini juga ikut jebol seharusnya tidak nyambung dan ini short ini short ini short ini short ini short terima kasih ini baiklah coba kita ganti kedua TR ini ini saya pakai pengganti konsistor kebutan dengan seri G882 ya kita pasang terima kasih terima kasih terima kasih ini sudah saya pasang dan kemudian kita pasang juga transistor regulatornya ini tadi yang rusak ini yang rusak ini yang masih bagus ini cabutan coba kita cek untuk posisi saklar navometer kali 10 seperti ini untuk profil hitam di basis merah ke kolektor dan yang ini TR regulator saya pasang ini TR regulatornya sudah saya pasang kemudian kita cek apakah masih konsert atau tidak untuk infometer kita posisikan ke seperti tadi kali 10 dan kita tes tempatnya sempit ini jarum merah seperti tadi negatif elko sedangkan jarum hitam ke positif elko dan jarum dari AVO ini harus bergerak sedikit kemudian balik lagi seperti ini ini menandakan sudah tidak ada yang konslet sekarang kita cek kita hidupkan kita hidupkan segering jangan dipasang dulu kita pakai alat bantu yaitu lampu dop 100W sebagai pengaman apabila terjadi konsleting terjadi konslet pada regulator maka listrik tidak jepet atau TR regulator akan aman ini dolemnya 100W kita pasang sebagai pengganti screen seperti ini seperti ini dan selanjutnya kita pasang cek listrik atau cek AC nya ini cek listriknya cek AC nya ini kita pasangkan sebelum bisa tes untuk R yang terhubung ke flipback jangan dipasang dulu ini jangan dipasang dulu biarkan terlepas biar flipback tidak nyembur kita coba kita hidupkan kita tes apakah sudah normal ini skala ke posisi DC 250 untuk mengecek B plus nya apakah sudah keluar ini untuk hitam kita taruh ke bagian tuner ke ground untuk yang merah kita taruh ke B plus dan apabila lampu ini menyala terang maka rangkaian sebelah sini masih konslet dan apabila lampu nyala sebentar kita terdup kemudian mati berarti normal sambil perhatikan lampunya kita atas tegangan B plus nya kita taruh kemudian mati berarti kita taruh kemudian mati berarti kita taruh kemudian mati berarti itu terlalu terima kasih dengan B plus keluar 110 kita coba cabut amati lampu amati lampu ini nanti akan menyala menyala sebentar kemudian tutup lagi ini menandakan televisi udah normal dan sekalian trik dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh